Halo sahabat inspirasi news, bayi berusia 1 tahun di kota Malang, Jawa Timur terkonfirmasi positif COVID-19 minggu 26 April 2020 malam. Hingga kini belum diketahui bagaimana bisa bayi itu terjangkit virus corona, sebab orang di sekitar bayi tersebut tidak ada yang menderita COVID-19 ataupun berstatus pasien dalam pengawasan atau PDB. Kami masih observasi, kami khawatir orang yang tanpa gejala klinis atau OTG ini menjadi PR bagi tim untuk melakukan tracking. Ini pekerjaan tidak mudah karena tidak punya riwayat sama sekali, kita lagi mengobservasi orang terdekatnya, kata kepala bagian humas pemerintah kota Malang Nur Widianto melalui sambungan telepon minggu malam. Di sisi lain, bayi juga tidak memiliki riwayat bepergian keluar kota. Widianto mengatakan, balita itu sempat dirawat di rumah sakit, namun bayi tersebut kini menjalani perawatan di rumah karena sudah sembuh secara klinis. Sekarang sudah tidak di rumah sakit, disarankan isolasi mandiri di rumahnya, katanya. Dengan tambahan bayi positif itu, jumlah kasus COVID-19 di kota Malang bertambah menjadi 14 kasus. Wali kota Malang, Sudi Haji menyampaikan keprihatinannya atas tambahan kasus positif corona di kota Malang. Selain bayi satu tahun, ada tiga orang terkonfirmasi positif COVID-19 yang merupakan tenaga kesehatan. Empat terakhir ini benar-benar jadi perhatian tersendiri. Tiga nages atau tenaga kesehatan adalah OTG. Sementara balita konfirmasi positif juga sedang kita tracking. Dan observasi lebih lanjut terpaparnya dari mana. Bisa jadi orang-orang di sekitarnya memang tidak menunjukkan kejala klinis, tapi ternyata karir. Ujar Suti Haji Suti Haji Suti Haji Sampai jumpa di video selanjutnya.